Hai semua, apa kabar? Kembali lagi bersama aku, Mami Cinta. Kali ini aku akan memasak sebuah menu masakan yang rasanya enak, cara pembuatannya mudah, dan yang pastinya ini sangat disukai oleh semua orang ya. Kali ini aku akan memasak tumis kangkung dengan menggunakan tips agar tumisan kangkung kita tetap berwarna hijau dan juga segar ya. Nah, terlihat sekali ya, hasilnya cantik, warnanya tetap hijau, dan ini rasanya enak sekali. Nah, tentunya teman-teman penasaran, yuk langsung saja kita ke proses cara pembuatan dan bahan-bahannya. Untuk langkah pertama, di sini aku sudah menyiapkan kangkung, ini kangkung air ya, kurang lebih satu ikat. Kemudian akan aku potong-potong ya, nah kita akan potong sesuai dengan selera. Untuk kangkung yang kita gunakan, nah di sini aku menggunakan kangkung air, karena kangkung ini rasanya lebih lembut dan warnanya tetap hijau ya saat kita tumis. Tapi di sini juga aku menggunakan metode atau tips agar kangkung yang kita tumis ini tetap berwarna hijau, lembut, empuk, dan rasanya juga enak. Setelah kangkung kita potong-potong, langkah selanjutnya akan kita cuci bersih ya, ini untuk bilasan yang pertama. Kemudian kita akan peras, buang airnya, dan akan kita tiriskan. Kemudian aku pindahkan ke dalam wadah yang cukup besar, ini untuk bilasan yang pertama ya. Kemudian aku masukkan 1 sendok teh garam. Nah fungsi garam ini adalah untuk membunuh bakteri yang ada pada kangkung. Lalu kemudian aku masukkan soda kue kurang lebih 1 sendok teh. Nah tujuannya agar nanti kangkung kita tetap segar dan berwarna hijau ya. Tambahkan air, kemudian akan kita rendam kurang lebih 5 menit ya, sambil kita bilas atau kita bersihkan seperti ini kangkungnya. Agar nanti kuman-kuman atau bakteri yang berada pada kangkung dapat hilang ya. Dan ini akan kita diamkan selama 5 menit. Langkah selanjutnya siapkan bumbu, di sini ada bawang putih, kurang lebih 2 siung bawang putih. Selanjutnya akan kita potong-potong ya, di sini aku potong tidak selalu halus. Teman-teman boleh juga dicincang ya bawang putihnya. Nah bawang putihnya telah aku potong-potong. Langkah selanjutnya kita akan pindahkan bawang putih ke dalam wadah. Dan ini bawang putihnya akan aku sisihkan sebentar. Langkah selanjutnya siapkan cabai merah rawit ya. Ini cabai merah rawit kurang lebih 5 butir atau 5 buah. Lalu akan aku potong-potong. Teman-teman juga boleh menggunakan cabai merah keriting ya. Ini juga boleh di skip apabila teman-teman tidak suka pedas. Lalu kita masukkan ke dalam wadah yang telah terisi bawang putih tadi ya. Kemudian ini akan aku sisihkan. Langkah selanjutnya siapkan wadah. Masukkan setengah sendok teh garam. Tambahkan setengah sendok teh gula pasir. Tambahkan satu sendok teh tepung maizena. Kemudian tambahkan satu sendok teh saus tiram. Kemudian masukkan air secukupnya saja kurang lebih 10 sendok makan. Nah semua bahan ini akan kita aduk-aduk hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata ini akan kita sisihkan sebentar ya. Langkah selanjutnya kangkung yang telah kita rendam kurang lebih 5 menit. Kita bilas menggunakan air dan kita peras airnya ya. Selanjutnya akan kita tiriskan. Nah ini kangkungnya telah kita cuci bersih dan siap untuk kita tumis. Langkah selanjutnya siapkan wajan. Tambahkan minyak goreng secukupnya. Nyalakan kompor. Nah setelah minyak panas. Kemudian kita akan tumis bawang putih dan juga cabai hingga layu ya. Nah ini bawang putih dan juga cabai telah layu. Selanjutnya kita masukkan kangkung yang telah kita tiriskan tadi ya. Ini maaf ya teman-teman saat aku memasukkan kangkung ke dalam wajan ini tidak kerekam ya. Kemudian kita akan aduk-aduk hingga kangkung ini layu. Untuk menumis kangkung agar warnanya hijau kita juga memerlukan api kompor yang besar ya teman-teman. Dan kita aduk-aduk terus agar semua kangkung ini layu ya. Nah untuk menumis air kangkung ini juga teman-teman bila suka boleh menambahkan terasi ya. Bila kangkung telah layu kita kecilkan kompor. Langkah selanjutnya kita masukkan saus yang telah kita buat tadi ya. Kemudian kita aduk-aduk kembali hingga semua bahan ini tercampur rata. Nyalakan kembali kompor gunakan api besar ya. Nah terlihat sekali ya teman-teman warna kangkungnya tetap berwarna hijau segar. Ini rasanya enak, empuk dan yang pastinya tidak memerlukan waktu yang lama untuk menumis kangkung ini. Dan ini sudah mateng ya. Kita akan matikan kompor. Kangkung siap untuk kita hidangkan. Pindahkan sayur kangkung yang telah kita tumis tadi ke dalam wadah atau mangkuk ya. Ini terlihat hijau ya warnanya teman-teman dan rasanya juga enak, empuk. Tumis kangkung ini juga pastinya sangat enak ya bila kita nikmati dengan menggunakan nasi panas dan juga sambal terasi. Nah bagaimana teman-teman tentunya sangat mudah sekali cara pembuatan atau cara menumis kangkung agar tetap berwarna hijau ya. Nah teman-teman sekian dulu ya video aku kali ini. Semoga video aku kali ini menginspirasi dan bermanfaat. Sampai bertemu kembali dengan resep berikutnya. Tetap bersama aku, Mami Cinta.